Antum biar tidak ada pemicu, tidak lihat makanan, Antum bisa lapar karena memang itu kebutuhan. Tidak ada pemicu pun kita lapar. 2-3 hari kita akan lapar. Kita 2-3 jam tidak minum, kita akan haus. Itu biasa. Kita 1 hari, 2 hari, begadang kita akan ngantuk. Itu biasa. Ini tanpa pemicu pun akan datang. Tapi ada hal-hal yang dipicu dulu baru datang. Itulah syahwat kepada lawan jenis. Kalau Antum tidak lihat yang haram, tidak dengar, tidak interaksi, tidak mungkin. Mustahil dia bisa muncul. Mustahil ya, anjuran dan sabda Nabi SAW salah, tidak mungkin. Karena Nabi SAW mengatakan, Ya ma'asyarah syabab menesta' aminkum ba'afal ya tazawwaj. Wais karena muda, siapa yang sudah mampu biologis, alba' itu siap menuangkan sperma laki-laki sehingga bersatu suami. Dan kalau istrinya hamil, melahirkan dia status ayah. Dia siap untuk itu, dan nanti biayai istri anaknya semampunya. Dan wanita juga siap menerima sperma laki-laki, interaksi biologis. Hamil, nanti jadi status istri dan ibu. Maka itu diistilahkan dengan ba'a. Hai anak muda, siapa yang bisa ba'a laki-laki dan perempuan. Mampu mengambil status itu. Kena itu akan lebih menjaga kesucian mata, dan akan menjaga juga kesucian kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka dia sebaiknya berpuasa. Kena itu akan jadi tameng bagi dia. Jadi kalau penanya ini mengatakan, Saya sudah puasa tidak mempan. Ini tanda tanya. Tidak mungkin. Sabda Nabi SAW tidak mungkin salah. Berarti antum membuka pemicu-pemicunya. Kita teman-teman sekarang ini Allah SWT berikan kita, Ada hal-hal yang kita tidak buka pemicu tetap datang. Ada hal-hal yang kalau dibuka pemicu baru datang. Contoh misalnya makan, lapar. Antum biar tidak ada pemicu, Tidak lihat makanan, Antum bisa lapar. Karena memang itu kebutuhan. Tidak ada pemicu, kita lapar. Dua-tiga hari kita akan lapar. Kita dua-tiga jam tidak minum, kita akan haus. Itu biasa. Kita satu hari, dua hari, begadang kita akan ngantuk. Itu biasa. Ini tanpa pemicu pun akan datang. Tapi ada hal-hal yang dipicu dulu baru datang. Itulah syahwat kepada lawan jenis. Kalau antum tidak melihat yang haram, Tidak dengar, Tidak interaksi, Tidak mungkin. Mustahil dia bisa muncul. Kan gitu. Jadi berarti ada pemicu. Makanya kita kembali kepada penanya tadi, Waktu dia bilang dari bangun tidur, Sudah kena fitnah ini masalahnya. Berarti dia sendiri memang ada yang dia picu untuk itu. Kalau mulai bangun tidur, Masuk kamar mandi, Sudah bawa handphone, Terus nonton, Wajar lah. Sebagaimana antum melihat cuplikan tentang neraka, Tentang azab kubur, Antum berbekas dalam hati. Khawatir perkena itu. Nah begitu juga antum kalau buka yang berisi syahwat. Antum akan terdorong untuk itu kan. Coba kalau antum tidak pikirkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Jangan gitu. Jadi itu dulu poinnya. Jadi sebenarnya jangan ada pemicunya. Kalau pertanyaan selanjutnya bagaimana sebenarnya atau apa yang harus dilakukan para jomblo ini. Saran saya, Ini saran, Jangan hubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Kalau orang tua kita masih bisa kita negosiasi baik-baik. Berikan gambaran kepada ibu dan ayah. Saya ini sudah balik. Misalnya anggaplah umurnya 18 tahun, 20 tahun misalnya. Itu 24 tahun. Dia lagi di kampus aktif. Apakah dia mengajar, Apakah dia belajar misalnya. Kemudian dia merasa terganggu. Sudah muncul keinginan interaksi sama lawan jenis. Dia boleh bahasakan baik-baik sama mereka. Minta izin sama orang tuanya. Saya ingin menikah. Dan insya Allah saya akan tanggung jawab. Terhadap istri dan anak saya ini. Maaf, istri. Dan nanti kalau ada anak gitu. Kalau orang tuanya setuju. Sebelumnya dia berdua dulu sama Allah. Alhamdulillah dia bisa menikah. Kalau tidak dia bersabar. Dengan cara tadi menjauhi tontonan haram. Dan dia membeli-beli memperbanyak puasa. Insya Allah akan jadi solusi buat dia untuk itu. Dan insya Allah penanya ini dan semua yang jumlah sini segera menikah. Jangan tunggu dajjal keluar. Lama sekali. Dan tidak usah terlalu idealis. Saya mesti menikah sama perempuan tinggi, putih, cantik, kaya, pintar. Tunggulah sampai ubanan. Yang ada depan mata. Sedikit kita lihat nazar syari'i. Wajah dan telapak tangan. Oh ini sudah menurut saya sudah cocok. Sudah istihara. Melamar menikah. Sudah selesai. Kalau mau cantik banget itu nanti bidadari di surga. Itu luar biasa. Tidak ada kekurangannya. Dan itu cuma sebentar. Tunggu ajal datang. Antum akan menikah sama bidadari. Kan ini? Di dunia ini kalau Allah kasih apa yang kita suka. Alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Jangan terlalu idealis. Kadang-kadang. Ada wanita subhanallah. Tidak terlalu sempurna secara fisik. Tapi sempurna secara akhlak. Mungkin antum bahagia dari akhlaknya. Mungkin antum bahagia dari pelayanannya. Mungkin antum bahagia dari biologisnya. Mungkin antum bahagia dari pendidikan anaknya. Kan gitu. Berapa banyak justru wanita punya kelebihan fisik. Tapi buruk akhlaknya. Justru menyusahkan suami. Kan banyak orang begitu. Menderita. Dia bertahan hanya karena kecantikannya saja. Tapi sebenarnya lisannya tajam. Pendidikan anak terbengkalai. Rumah jadi berantakan. Antum apa dari orang seperti itu? Kita butuh menikah untuk kebenteraan jiwa. Bukan kita menikah karena wajahnya saja. Kepala. Dan sampai jumpa. Terima kasih.